Yo mas bro, welcome back to Bojani Mom, apa kabar yang semuanya? Hari ini saya akan membahas sebuah motor 2TAC yang menjadi primadona dari dulu sampai sekarang masih banyak diburu oleh kolektor yang punya duit jadi saya sempat bikin polling di instagram, di IG story itu kira-kira mau membahas sejarah tentang motor apa, ternyata motor ini adalah motor yang paling banyak diminati, paling banyak vote-nya untuk dibahas sejarahnya jadi hari ini saya akan membahas tentang sejarah motor 2TAC dari Honda yaitu Honda NSR 150 jadi sebenarnya Honda NSR ini adalah motor dari Thailand cuma memang pernah masuk ke Indonesia di tahun itu, tahun 1994 itulah Honda NSR generasi pertama yang masuk ke Indonesia namanya Honda NSRR sebenarnya di Thailand motor ini pertama kali muncul itu tahun 1989 cuma baru masuk ke Indonesia tahun 1994 motor ini diimport, didatangkan secara utuh dari Thailand secara CBU completely built up oleh PT Federal Motor sekarang namanya Astra Honda Motor, tapi dulu masih Federal Motor desain dari Honda NSR ini sangat sporty pada zaman itu ya kalau sekarang sih, kalau kalian lihat pasti jelek ya kecil, ramping, terus bodi depan atasnya itu trondolan kalau kita bilang jelek sekarang tapi di zaman itu motor ini sangat bagus, sangat sporty di zamannya jadi bodinya ramping, kecil, terus lampu depannya itu masih kotak lampunya mengkotak, terus lampu belakang juga mengkotak dan ada bagel di bagian belakang yang berbentuk pipa di bagian kaki-kaki, velg depan belakang masih menggunakan velg jari-jari depan ring 17, belakang ring 18 ada perbedaan diameter atau ukurannya di bagian rangka, motor ini menggunakan rangka twin tube atau semacam delta box kalau di Yamaha jadi mengkotak seperti itu terus suspensi depan menggunakan diameter as 31 mm untuk bagian belakang, monoshock di bagian speedometer, kalian bisa lihat di zaman itu, model seperti ini adalah model speedometer yang sangat lengkap yaitu ada pengukur kecepatan, takometer, film meter, indikator suhu di zaman dulu sudah sangat lengkap untuk bagian pengereman, depan belakang sudah dilengkapi dengan rem cakram sekarang kita bahas mengenai performanya jadi nggak asing lagi ya bahwa Honda NSR ini dilengkapi dengan teknologi bernama RC-Valve kalau di Kawasaki namanya Super Caps kalau di Yamaha namanya YEIS intinya ada semacam katup yang akan terbuka di RPM atas RPM antara 6000-7000 RPM ke atas katupnya akan terbuka sehingga putaran atas akan lebih powerful kenapa harus dikasih katup? kalau nggak dikasih katup maka bawahnya akan ngok akan loyo atasnya sih oke, dia akan nusuk, akan kenceng, akan powerful tapi bawahnya dia akan loyo itulah kenapa dikasih katup supaya putaran bawah ngisi, atasnya lebih powerful kalian bisa lihat Kawasaki Ninja Kiss itu nggak ada katupnya jadi lubang ASOSnya itu besar jadi putaran bawah agak loyo tapi putaran atasnya dia nusuk itulah kenapa generasi setelahnya dikasih Super Caps ada katupnya, jadi putaran bawah ngisi atasnya bisa lebih maksimal jadi istilahnya seperti itu Honda NSRR ini memiliki rasio kompresi cukup rendah yaitu 6,4 banding 1 pengapian masih AC dan motor ini menghasilkan power maksimum hingga 30,5 HP di 10.500 RPM dan torsi maksimumnya mencapai 22 Nm di 9.500 RPM dulu waktu motor ini keluar di Thailand itu dibanderol dengan harga 56.000 baht kalau dirupiahkan sebelum masuk ke Indonesia ya itu sekitar 24 juta rupiah tapi setelah masuk ke Indonesia tentunya dia lebih mahal jadi Honda NSR generasi pertama ini ada yang CPU, ada yang CKD yang CPU itu antara 94 sampai 95 yang CKD alias dirakit di Indonesia itu tahun 96 sampai 98 sebelum waktu itu ada krisis 98 dan dihentikan sementara makanya kalau kita lihat dari tampilan ada perbedaan yang tahun 94 atau generasi pertama itu shock depannya hitam terus blok mesinnya hitam dan bagelnya berbentuk pipa bulat tapi yang 96 ke atas itu blok mesinnya silver bottom shock depannya itu silver juga dan bagelnya berbentuk pipih atau mengkotak memang ada perbedaan ada juga Honda NSR generasi pertama ini yang velgnya velg racing itu memang saya baca di tablo Thailand itu memang motor ini kerjasama dengan Kimco jadi namanya NSR Kimco seperti inilah gambarnya oke sekarang kita bahas mengenai Honda NSR generasi kedua yang masuk ke Indonesia bernama Honda NSR RR Astra kenapa RR Astra? karena yang mengimpor dari Thailand yang mendatangkan secara utuh dari Thailand secara CBU adalah PT Astra Honda Motor dulu namanya Federal Motor tapi sekarang sudah berganti menjadi Astra Honda Motor itulah mengapa namanya RR Astra motor ini pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2000an kalau di Thailand pertama kali keluar tahun 1993 tapi baru masuk ke Indonesia tahun 2000 dari segi bodi kalian bisa lihat sendiri bodinya lebih besar, lebih berisi, lebih gagah, lebih sporty bodi belakangnya juga sama, dia mengkotak, membesar memang ciri khas motor zaman dulu seperti ini bodi belakangnya masih mengkotak dan membesar perbedaan selanjutnya ada di lampu depan dan belakang kalau tadinya mengkotak, sekarang membulat dan ada dua untuk di bagian jog ada perubahan yang sebelumnya jognya menjadi satu sekarang sudah terpisah menegaskan bahwa motor ini benar-benar motor yang sangat sporty dan motor ini dibekali dengan velg racing palang 6 depan belakang sebelumnya jari-jari sekarang sudah menggunakan velg racing palang 6 tapi ukurannya masih sama depan ring 17, belakang ring 18 masih blank NSR RR Astra ini menggunakan rangka twin tube sama seperti R tapi subframe-nya dibikin berbeda disesuaikan dengan jog belakang atau bodi bagian belakang untuk masalah performa motor ini memiliki rasio yang lebih tinggi yaitu 6,5 banding 1 pengapian sudah DC sehingga motor ini memiliki power maksimum hingga 34,5 hp di 10.500 rpm untuk masalah torsi motor ini memiliki torsi maksimum mencapai 25 Nm di 9.500 rpm dulu waktu keluar di Thailand motor ini dibanderol dengan harga 62.500 baht kalau dirupiahkan sebelum masuk ke Indonesia sekitar 27 juta rupiah kalau sudah masuk ke Indonesia tentunya harganya pasti jauh lebih mahal karena motor ini CBU didatangkan secara utuh beda dengan CKD yang dirakyat Indonesia itu pasti akan lebih murah sekarang kita bahas generasi ketiga yang masuk ke Indonesia ini banyak yang salah pemahaman banyak yang salah informasi bahwa yang ketiga ini keluarnya terakhir jadi generasi ketiga yang masuk ke Indonesia adalah Honda NSR 150 SP yaitu special production banyak yang mengira SP ini keluarnya terakhir padahal keliru SP ini keluarnya di generasi ketiga di Thailand juga sama motor ini keluar di generasi ketiga baru setelah itu keluarlah generasi keempat jadi Honda NSR SP SP itu singkatan dari special production itu masih CBU dari Thailand tapi oleh importer umum bukan lewat AHM bukan lewat Federal Motor tapi oleh importer umum disini ada dua varian bukan cuma Repsol ya tapi ada dua varian jangan salah informasi lagi jadi memang motor ini pertama kali muncul di Thailand tahun 96 generasi ketiga baru setelah itu 97 itu keluar generasi keempat motor ini pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2001 2000an lah 2000 atau 2001 oleh importer umum kalian bisa lihat tampilannya berubah drastis lebih sporty lagi lebih besar lebih gagah dan lebih aerodinamis hal yang paling mencolok perbedaannya dengan RRS terhadap bagian lampunya lampu depan sudah berbeda jauh ini dia lebih besar lebih lebar menyerupai mata elang banyak yang bilang ini adalah NSR mata elang jadi lampu depannya itu lebar dan terlihat sangat gagah dan garang di bagian bodi belakang kalau kalian lihat dari samping itu dia sedikit meruncing di bagian atasnya lebih agresif jobnya sama jobnya sudah terpisah rangka dari Honda NSR SP ini masih sama menggunakan twin tube tapi ukurannya dia lebih besar dan lebih lebar jadi kalau kita lihat dia lebih gagah masalah suspensi depan lebih kokoh dan lebih sangar karena menggunakan diameter as 35mm yang sebelumnya hanya 31mm sekarang sudah menggunakan 35mm yang spesial dari motor ini yang sangat menjadi ciri khas motor ini adalah di bagian armnya motor ini menggunakan arm tunggal alias pro arm kalau Honda bilang pro arm jadi armnya cuma di sebelah kiri saja dan untuk velgnya depan belakang sudah menggunakan ukuran yang sama yaitu ring 17 depan 17 dengan lebar 2,5 inch belakang ring 17 dengan lebar 3 inch velgnya juga sudah berbeda depan menggunakan velg palang 6 belakang menggunakan velg palang 8 untuk masalah performa tidak usah diragukan lagi tidak usah ditanyakan memang SP ini adalah motor spesial production sehingga menghasilkan performa yang lebih joss-goss dibandingkan generasi sebelumnya dari segi kompresi naik yang sebelumnya 6,5 banding 1 sekarang sudah 6,8 banding 1 permesinan sudah diracik ulang menggunakan karbu PE28 bobot motor ini hanya 122,4 kg sehingga menghasilkan power maksimum mencapai 39 hp di 10.500 rpm dan torsi maksimumnya mencapai 27 Nm di 10.000 rpm dulu waktu keluar di Thailand motor ini dibanderol dengan harga 75.000 baht kalau dirupiahkan sebelum masuk ke Indonesia adalah 32 juta rupiah kalau sudah masuk ke Indonesia tentunya harganya pasti melambung tinggi karena motor ini adalah motor CBU didatangkan secara utuh dari Thailand ke Indonesia jadi NSR SP ini sekarang harga segernya sudah sangat mahal ada yang menjual 150, 200, 300 memang harganya tidak masuk akal berkali-kali lipat kalau kita bandingkan dengan Ninja 2Tag itu jauh sekali karena memang powernya standarnya sudah besar dan motor ini adalah motor spesial production jadi SP ini keluar di generasi ketiga baru setelah ini karena SP dianggap terlalu mahal harganya terlalu mahal memang powernya besar tapi harganya sangat mahal waktu itu dan diluncorkanlah generasi setelahnya yang harganya lebih murah bernama Honda NSR RR New motor ini di Thailand dijuluki dengan NSR RRW kalau di Indonesia namanya RR New atau New RR pertama kali muncul di Thailand tahun 97 dan masuk ke Indonesia di antara tahun 2001 atau 2002 setelah NSR SP motor ini masih CBU Thailand oleh importer umum jadi saya bisa bilang bahwa RR New ini adalah perpaduan antara NSR RR Astra dan NSR SP perpaduan antara kedua motor itu diluncurkan memang karena harga SP yang terlalu mahal bodi motor ini itu sama persis dengan SP beda di bagian spek board depan kalau SP itu dia agak ke bawah meruncing ke bawah kalau RR New dia agak datar horizontal kalian bisa lihat gambar ya kalau bingung bodinya masih sama besar terus berisi lebih gagah lampu depannya juga sama menggunakan lampu mata elang seperti SP belakang juga sama senyata yang paling intinya di bagian bodi-bodi hampir semuanya sama dengan NSR SP rangkanya pun sama bedanya dengan SP adalah di bagian suspensinya yang SP tadi diameter as depannya itu adalah 35mm di RR New ini dia turun lagi menjadi 31mm sama dengan RR Astra armnya juga sama kalau SP dia tunggal sekarang sudah menggunakan arm double lagi kanan dan kiri karena kalau pro arm itu memang harganya lebih mahal di bagian velg juga berbeda depan menggunakan velg racing paling 3 belakang juga sama menggunakan velg racing paling 3 dan sudah ring 17 semua kalau RR Astra kan depan 17 belakang 18 tapi kalau ini sudah 17 17 dari segi performa memang turun tapi masih lebih unggul daripada RR Astra motor ini memiliki power maksimum hingga 36,4 horsepower di 10.000 RPM dan torsi maksimumnya mencapai 26,8 Nm di 9.000 RPM harganya di Thailand saat keluar dibanderol dengan harga 71.000 baht lebih murah daripada SP kalau dirupiahkan sebelum masuk ke Indonesia sekitar 30 juta rupiah kalau kita urutkan powernya itu SP itu dia yang paling kenceng powernya paling besar disusul oleh RRW atau RR New disusul lagi yang ketiga adalah RR Astra yang terakhir baru NSRR tapi semua tipe tadi itu sudah kenceng semua kalau kita bandingkan dengan motor 2TAC sekarang sudah lebih kenceng itu versi standar apalagi kalau sudah diopel lagi pasti lebih kenceng lagi apalagi kita bandingkan dengan motor 4TAC itu sangat jauh lebih kenceng kalau bandingannya dengan Ninja 2TAC gimana Bang? kalau menurut saya pribadi tidak seimbang ya walaupun sama-sama 150 cc tapi racikan mesinnya beda teknologinya berbeda jadi power dan torsi yang dihasilkan juga sangat berbeda harganya pun jauh berbeda NSR memiliki harga yang lebih tinggi sekarang kalian bisa lihat bandingkan dengan Ninja itu jauh berkali-kali lipat yang SP itu sekarang mencapai 200-300 juta yang kondisinya bagus suaranya lengkap kalau kita bandingkan dengan Ninja paling hanya sekitar 100 jutaan lah paling mahal itu tapi NSR bisa sampai 300 juta itu sangat memang tidak masuk akal ya tapi memang kalau kita lihat dari power standarnya pun memang sangat besar walaupun sama-sama 150 cc jadi begitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian semuanya buat kalian yang punya NSR silahkan komen di bawah rasanya bagaimana pakai motor itu oke terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton terus video-video buat CDBOM selanjutnya selamat menikmati